Jagat maya belakangan digemparkan dengan sosok bocah yang mengaku anak kuntilanak. Gadis tersebut diketahui bernama Tiara Kartika. Sekilas anak tersebut terlihat seperti gadis remaja pada umumnya. Lewat unggahan video kanal Youtube Karol Inoviani, sang pemilik akun berbincang dengan Tiara Kartika. Ia didampingi langsung oleh Nenek Nur yang membesarkan Tiara Kartika sedari bayi. Menurut pengakuan Nenek Nur, Tiara bukanlah cucu kandungnya. Dia mengaku menemukan Tiara di hutan 11 tahun lalu. Tiara diduga merupakan bayi yang dibuang orang tuanya di hutan. Tiara mendapat julukan anak kuntilanak sejak duduk di bangku kelas sekolah dasar dekat rumah Nenek Nur. Meski begitu, dalam video tersebut ditegaskan bahwa Tiara Murni merupakan anak manusia. Perbincangan sang pemilik akun dengan Tiara Kartika dan Nenek Nur langsung jadi perhatian jagad maya. Saat di sekolah, Tiara mengaku sering diolok-olok temannya sebagai anak kuntilanak. Hal tersebut lantaran ia pernah kesurupan dan berbicara sendiri. Meski dijuluki sebagai anak kuntilanak, Tiara memiliki paras yang cantik. Terlepas dari itu semua, Tiara rupanya juga memiliki gangguan mental. Gadis tersebut diketahui mengidap penyakit jiwa Folly Adeux yang membuatnya selalu merasa diikuti orang. Terima kasih telah menonton!